Kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Fakta Dunia Gaib Dan kali ini saya ingin membahas tentang kesaktian Sang Ratu Adil Satu kesaktian dimana Sang Ratu Adil dapat memerintah bangsa lelembut atau makhluk halus di dalam pemerintahnya Dia dapat memerintah atau menyuruh bangsa gaib mengikuti perintah dia Dikarenakan apa? Ternyata Sang Ratu Adil memiliki ilmu Jawa kuno yang melegendaris dan tidak semua orang dapat menguasai ilmu ini Dimana ilmu ini sangat kuno dan hanya orang-orang tertentu yang dapat menguasainya Stop, jangan di skip dan tonton video sampai habis biar tidak gagal paham Ternyata Sang Ratu Adil itu dia memiliki ilmu yaitu babahan howo sewu dan babahan howo songok Babahan itu berarti lubang atau jalan, howo itu angin, sewu itu banyak Sedangkan songok itu berarti sembilan Babahan howo songok itu sembilan lubang sembilan itu ada di dalam tubuh manusia Yang pertama lubang kelamin, yang kedua lubang anus, yang ketiga lubang mulut, dua lubang mata, dua lubang hidung, dua lubang telinga Itu babahan howo songok Sedangkan babahan howo sewu itu terletak pada pori-pori tubuh Dimana setiap pori-pori tubuh ini adalah jalan keluar masuk angin Dan babahan howo songok dan babahan howo sewu ini dikuasai Sang Ratu Adil Dimana bila mana menjadi ilmu, maka akan menjadi ilmu Bolo Sewu Dimana ilmu Bolo Sewu ini bisa mengeluarkan pasukan yang begitu banyaknya Dan dapat memerintahkan pasukan-pasukan itu sesuai dengan perintah dia Dimana Sang Ratu Adil ini sendiri merupakan sosok pilihan Sang Maha Kuasa Dan sudah dipastikan bahwasannya Sang Ratu Adil memiliki banyak bakat Dalam banyak hal, bukan hanya satu, dua, tiga, tapi banyak hal Sang Ratu Adil berbakat dalam banyak hal Bayangkan saja, dimana babahan howo songok dan babahan howo sewu ini Dimana satu lubangnya itu menyimpan satu makhluk Bayangkan saja, berapa banyak makhluk di babahan howo sewunya Di dalam pori-porinya Berarti setiap pori-pori, satu pori-pori itu ada satu makhluk halusnya Bila mana dikeluarkan begitu banyaknya Bayangkan, berapa jumlah pori-pori di dalam tubuh kita Sang Ratu Adil dapat menguasai ini Dan dia memiliki ilmu ini Bagaikan ilmu yang sangat kuno Ilmu yang sulit dipelajari Dia mempelajarinya dengan mudah Karena dia berbakat Dan dia memiliki suatu Kemampuan yang luar biasa Suatu Benih yang luar biasa Dimana dia Dapat mempelajari berbagai ilmu dengan cepat Lebih cepat daripada biasanya Contoh, ada dua orang Yang satu Ratu Adil, yang satu orang lain Mereka berdua sama-sama mempelajari ilmu Seperti Malirupo Ternyata dalam waktu beberapa Mungkin ya dalam waktu beberapa menit Sang Ratu Adil langsung mampu Sedangkan orang yang satunya Haru mempelajarnya berhari-hari Bahkan berminggu-minggu Padahal Sang Ratu Adil hanya dalam beberapa menit saja dia mampu Dia tahu, dia bisa menguasainya Begitu luar biasanya Sang Ratu Adil Karena Sang Ratu Adil adalah sosok pilihan dari Sang Maha Kuasa sendiri Dimana Sang Ratu Adil ini Memiliki sifat-sifat yang terpuji Sifat-sifat yang begitu indah Sifat-sifat yang sudah terbentuk Dan ilmu Baba Noh Songo dan Nohosewe ini Dikuasainya dengan baik Sekian informasi dari saya Jangan lupa klik subscribe dan like Dan jangan lupa tinggalkan komentar Supaya kalian mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Dan jangan lupa Nyalakan notifikasi lonceng ke semua Supaya setiap ada video terbaru kalian tahu Terima kasih telah menonton!